Persiapan haji 2019 di Kabupaten Sorolangun sudah memasuki tahap akhir, seperti melaksanakan penasih haji sebagai bekal para calon jamaah beribadah di Tanah Suci. Bahkan saat ini koper untuk calon jamaah haji juga sudah tiba di kantor kemenang Sorolangun dan akan segera dibagikan kepada CJH dalam waktu dekat ini. Selain koper, para jamaah juga mendapatkan tas ransel atau jinjing, dasar kain batik untuk pakaian serta kain yang akan digunakan untuk ikram. Kepala Kantor Kemenang Sorolangun menyampaikan setelah perlengkapan dibagikan, para jamaah diminta untuk dapat segera melakukan pengecekan. Jika mengalami kerusakan, dapat segera dilakukan pergantian oleh petugas haji. Menurut Kemenang Sorolangun, semua berkasa administrasi sudah siap dan tidak memiliki kendala, seperti misalnya paspor dan juga surat kesehatan lainnya, dan jamaah tinggal menunggu jadwal keberangkatan. Perusahaan dan masyid, nanti kita siap akan diganti nanti oleh pihak penelitian, mereka karena haji daerah Provinsi Jambi. Jadi kita minta nanti ke Provinsi memang? Iya, ke Provinsi. Kalau sekarang itu yang dikirim kita ya pas semua-semua, semua jumlah jamaah.